Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku hidapan. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai caranya nentu-nentuin niche gitu ya, buat para pemula yang memang misal dia itu udah banyak followersnya, terus mau jualan di tiktok, tapi gak tau misalnya niche yang mau diambil apa. Ini sih sebagai referensi aja ya, maksudnya kita bisa lihat dari kategori atau persentase penonton kita, misalnya pengikutnya itu kebanyakan cewek atau cowok, kerumudian dari jenis umurnya juga kita bisa lihat. Nah dari sana nanti kita bisa tarik kesimpulan misalnya, oh ini kebanyakannya cowok nih, mendingan misalkan jualannya produk cowok gitu ya kan, entah itu celana, baju cowok dan lain-lain, atau misalkan jaket dan lain-lain. Jadi kayak semacam menarik followersnya itu misalnya berapa puluh yang ada di akun kita, atau misalnya berapa persenan followers cowok dan cewek di akun kita gitu ya kan. Karena kebetulan akun aku kan ini udah basicnya udah jadi akun skincare ya, jadi otomatis pasti kebanyakan cewek. Tapi aku bakalan kasih tau cara lihat sih followersnya itu kayak gimana, persenan, persentasi misalnya cewek cowoknya banyaknya tuh, dimana carinya aku bakalan share ya. Nah, jadi kamu bisa masuk ke garis tiga nih di pojok kanan, di klik aja, masuk ke alat kreator, kemudian nanti tuh kamu bisa scroll, bisa scroll, nggak usah di scroll sih karena dia ada di paling atas, klik aja di analisis. Nah nanti di analisis itu kan bakalan muncul ada ringkasan, kemudian ada konten, ada pengikut, dan ada hasil live streaming. Nah, dari hasil ringkasan ini sebenarnya kamu udah bisa lihat dari pengikutnya terlebih dahulu. Kalau misalkan kamu masih bingung followersnya berapa ya dominannya cewek atau cowok misal. Kamu bisa lihat dari gender. Nah, karena kebetulan akun aku itu kan skincare ya, jadi otomatis lebih banyak ke perempuan. Jadi, disini 83 persennya itu didominasi oleh gender wanita, karena kan yang lebih ngebutuhin biasanya kalau skincare itu kan wanita ya. Jadi, prianya itu hanya 17 persen aja, perbandingannya lumayan jauh. Tapi kalau misalkan akunnya itu misalnya kamu belum pernah mempromosikan produk sama sekali, atau misalkan bisa jadi kamu tuh random gitu loh, misalnya kayak persenan si pria dan perempuannya, itu bisa jadi 50-50, atau misalkan kebanyakan pria dan lain-lain, kita nggak tahu ya. Karena kan misalnya kamu belum membentuk si akunnya itu misalnya belum basic, misalnya basicnya tuh kayak langsung nentuin nih sih dari awal, itu kan kamu belum tahu kan awalnya. Jadi, kemungkinan persenan si gendernya itu nggak seperti ini. Kalau aku kan memang basic akunnya udah skincare, jadi otomatis yang masuk ke akun aku kebanyakan perempuan. Tapi kalau kamu belum tahu, kita bisa lihat dari pengikut kamu tuh kebanyakan apa. Nah, terus misalnya usia, range usia sih kebanyakan sih 25-34 pasti. Pasti di akun-akun kalian kan biasanya kan yang banyak scroll-scroll itu kan anak muda ya guys. Jadi, kayak dia tuh cari inspirasi lah, atau misalkan cari produk-produk yang memang pengen dia beli lah, atau misalkan dia memang iseng lah main TikTok. Jarang banget kalau misalkan ada umur 55 ke atas. Karena kalian bisa lihat ya, usia paling tinggi nih yang nontonin TikTok di akun aku 25-34. rata-rata-rata. Tapi paling sedih itu di umur 55. Berarti kan memang udah umur 55 gitu ya kan, udah lumayan berumur. Nah, ini nggak terlalu banyak. Negara pasti Indonesia dong, karena kan kita kebanyakan pasti orang Indonesia. Kota teratas nih, Jakarta. Jadi, kamu tuh bisa dari sini, kalau misalkan kamu mau tarik niche, kalau misalkan akun kamu udah terbentuk, followersnya misalnya udah banyak, tapi belum pernah jualan sama sekali bisa tarik niche-nya dari sini. Kalau masih bingung ya. Tapi, kalau misalkan untuk pemula yang memang pengen tuh, pengen buka akun baru langsung. Jadi, nggak pengen narik kesimpulan dari sini, misalnya pengikutnya apa. Kamu bisa langsung aja upload video pertama, berarti sesuai niche yang kamu inginkan. Contoh ya, kita back lagi ke akun aku. Jadi, akun aku yang ini tuh khusus untuk skincare doang. Jadi, dari awal aku upload video, itu udah skincare semua. Nggak ada yang namanya campur-campur, misalnya kayak daily vlog, atau misalkan random masukin fashion di sini, random atau misalkan masukin produk yang lain di sini, nggak ada sama sekali. Karena akun aku yang kedua ini, memang udah aku khususkan untuk akun skincare. Kenapa sih kok aku nggak bikin personal branding, atau misalkan kenapa aku malah pilih satu akun, satu niche, satu akun, satu niche gitu. Sebenarnya sih, kalau mau bikin personal branding tuh boleh-boleh aja buat kamu. Tapi, karena aku memang fokusnya itu pengen langsung jualan, pengen langsung dapet penghasilan, pengen langsung dapet duit gitu ya, intinya. Makanya aku langsung buka akun yang memang akunnya itu untuk aku jualan dalam video pertama pun aku udah jualan gitu loh. Beda yang memang kalau dia pengen bikin personal branding yang bener-bener mateng banget, biasanya dia kan kayak ada yang random juga gitu loh promosinya. Kalau memang personal brandingnya udah kuat banget gitu. Tapi kan, aku sih lebih sering bikin satu akun tuh untuk satu niche. Karena kenapa? Karena terobosannya tuh lebih cepet kalau menurut aku ya. Kamu bisa lihat sih, sebenarnya sih aku nggak usah tunjukin kayak komisi yang gitu-gitu ya, karena aku udah sering banget share. Cuma ini just info aja buat yang baru nonton channel aku misalkan. Berapa sih misalnya komisi yang didapet pada saat bikin akun dengan kontennya itu satu niche. Kita bisa lihat komisi ini, komisi yang baru sih, karena aku udah tarik komisi ya. Berarti masuknya ke sini aja ya. Nah, kita lihat di penarikan. Aku nggak banyak nari, karena ini kan kebetulan memang akun baru juga. Penarikan terakhir itu di 7 jutaan ya. Penarikan terakhir kemarin di bulan Juli. Ini kan bulan apa ya nih? Nih, penarikan terakhir itu di 7 juta 21. Nah, ini adalah dari satu akun aku yang skincare aja, yang memang niche-nya itu bener-bener aku buat satu niche aja, tanpa campur tangan atau tanpa ada yang lain-lain gitu. Niche-nya nggak ada sama sekali yang fashion, atau misalkan niche-nya itu campur dengan yang yang tidak ada. Jadi, bener-bener tok banget satu niche. Itu dari satu akun yang skincare doang ya. Belum akun aku yang fashion, belum akun aku yang hayu ngemil. Hayu ngemil juga akun baru aku, cuman lebih di makanan ya. Nah, seperti itu ya buat kalian yang pengen narik niche berdasarkan followers dan lain-lain. Kayak gitu. Terus, beda lagi nih, kalau misalkan kamu udah punya akun, kemudian udah diisi dengan daily vlog misalkan. Kalau udah ada daily-daily vlog kayak gitu, kamu bisa menyematkan keranjang kuning, bisa. Cuman harus yang relate juga sih, kalau mau satu niche ya, kayak misalnya perabotan rumah tangga dan lain-lain. Tapi, kalaupun misalnya kamu random, nggak apa-apa. Kalau memang kamu niatnya, aku mau random aja deh, misalnya dari satu akun tuh, mau ada peralatan rumah tangga, misalnya beli peralatan rumah tangga nih, misalnya beli pelan, promosiin pelan gitu di unboxing. Terus, kamu beli kosmetik, kamu mau promosiin kosmetik, boleh sebenarnya sih, nggak ada masalah. Cuman, kenapa aku lebih fokusin ke satu niche kayak gini? Ini tuh udah kayak, dia tuh lebih direkomendasiin gitu loh, kalau misalkan nih, kita kan ini udah basicnya skincare semua. Ketika ada teman-teman kamu nih, yang narik, misalkan dia garnir nih, kalau memang video kamu tuh, ada video di, apa, ada di video teratas, ikutan muncul juga, garnir kamu yang ditarik sama, misalnya yang search gitu. Beda dengan kita, misalnya, akunnya itu udah random. Jadi, dia nggak ketarik, yang ada search, misalnya ada yang search garnir, dia bakalan kemungkinan besar untuk ketarik sama si infonya sama si pencari gitu, karena kita udah random akunnya. Jadi, si TikTok pun bingung ngerekomendasiinnya, karena kan akun kita bukan skincare doang. Ada misalnya sapu, ada alat rumah tangga, ada handuk, dan lain-lain. Seperti itu sih contoh, kalau misalnya secara sederhananya ya. Oke guys, jadi itu dia ya video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel Youtube aku, dan jangan lupa follow juga akun aku yang ini. Dan see you on my next video. Sampai jumpa di video selanjutnya.